Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syedina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Minggu yang lalu beredar beberapa pesan di grup whatsapp Yang antara lain isinya adalah mengkritik kebijakan Beberapa negara muslim di dunia Yang untuk sementara waktu menutup masjid Menganjurkan agar sholat jumat diganti dengan sholat zur di rumah Dan juga menganjurkan agar sholat lima waktu dilaksanakan di rumah terlebih dahulu Sementara mewabahnya virus corona yang pandemi Atau yang telah mengglobal ini Saya biasanya memang kurang aktif di grup whatsapp Tetapi karena postingan ini menyangkut Berkaitan dengan bidang saya yaitu kajian keislaman Dan juga menurut saya postingan ini bersifat kontraproduktif Yang mana pemerintah sekarang di beberapa negara berusaha Dengan sekeras tenaga Bahkan negara-negara seperti Itali, Iran sekarang Sudah kewalahan menghadapi virus ini Tetapi ada pemikiran yang malah menentang Kebijakan pemerintah Yang mana kebijakan ini berdasarkan kepada fatwa ulama Jadi ulama-ulama internasional Termasuk mui di Indonesia sudah mengeluarkan fatwa Bahwa umat Islam dibolehkan untuk tidak sholat jumat terlebih dahulu Dan tidak sholat berjemaah di masjid Kemudian lagi ada pernyataan di masjid yang mengatakan bahwa Mari kita ramaikan masjid Jangan kita takut corona Lebih baik kita mati dalam keadaan sholat dan zikir Daripada tidak beribadah sama sekali Kemudian lagi ada yang mengatakan bahwa Saya tidak takut mati Saya tidak takut corona Tapi saya hanya takut Allah Para sahabat rahimakumullah Pernyataan-pernyataan ini menurut saya Sangat mengilirukan Dan juga tidak sesuai dengan pemahaman agama Islam yang benar Yang pertama kita bahas dulu adalah tentang yang mengatakan Bahwa saya tidak takut corona Saya hanya takut Allah Pernyataan ini sekilas terdengar cukup bagus Tetapi pernyataan ini keliru secara logika Kenapa keliru? Karena menyamakan takut dengan Allah Dengan takut dengan makhluk Takut dengan Allah Itu berbeda dengan takut dengan makhluk Takut dengan Allah dengan mengikuti segala perintahnya Dan menghentikan segala larangannya Sedangkan takut dengan makhluk Dengan cara menghindarinya Kalau kita ketemu binatang buas di hutan misalnya Apakah kita akan menghadapi binatang tersebut dengan mengatakan Dengan mengatakan Saya tidak takut binatang buas Saya hanya takut Allah Atau kita lari menghindar Contoh lain adalah ketika kita berada di masjid Tiba-tiba masjid tadi terbakar Apakah kita lari keluar masjid menyelamatkan diri Atau kita malah menyatakan bahwa Saya tidak takut api Saya hanya takut Allah Saudara-saudaraku Kau muslimin Rahimahkumullah Kita secara akidah meyakini bahwa Hidup dan mati itu urusan Allah Secara akidah kita meyakini bahwa La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Artinya apa? La halika illallah Tidak ada khalik Tidak ada sang pencipta kecuali Allah Alam semesta ini Diri kita Segala sesuatu yang terjadi di alam ini Semuanya adalah Diciptakan oleh Allah SWT Itu hakikat Itu keimanan Itu keyakinan kita Tetapi secara zahirnya Penciptaan Allah itu Melalui hukum Sebab akibat Allah menciptakan terbakar Setelah api Bertemu dengan benda yang akan dibakar Allah menciptakan kenyang Setelah kita makan Allah menciptakan sembuh Setelah kita berusaha Untuk berobat Allah memberi kita rezeki Setelah kita berusaha Mencari rezeki tersebut Nah ini Syariat Ini secara zahirnya Jadi jangan kita Keliru dalam menempatkan Sesuatu Kita harus bersifat adil Menempatkan sesuatu Pada tempatnya Tempatkan akidah Di hati kita Tidak ada yang bisa memberi mudarat Tidak ada yang bisa memberi manfaat Kecuali hanya Allah SWT Kemudian Kita bahas Dari segi tawakal Ada yang mengatakan bahwa Hidup dan mati kita Urusan Allah Karena itu Kita jangan Takut ke masjid Ini juga dikatakan Sebagai bentuk tawakal Padahal Kalau kita teliti Konsep tawakal itu Adalah Maksimalkan Terlebih dahulu Usaha atau ikhtiar kita Kemudian kita baru bertawakal Dalilnya apa? Rasulullah SAW Bersabda kepada sahabat Ikatlah untamu terlebih dahulu Lalu bertawakal Jadi Orang yang Di zaman Nabi itu Membiarkan untanya Tidak diikat Kemudian dia berkata Saya hanya tawakal Ini adalah tawakal yang salah Kemudian berkaitan dengan Penyakit Rasulullah SAW Bersabda Larilah kamu dari penyakit kusta Sebagaimana kamu Lari dari singa Ini jelas Rasulullah menganjurkan kita Agar Berikhtiar Berusaha Menjauhi penyakit menular Ma'asir al-muslimin Rahimakumullah Jadi Ikhtiar itu penting Hidup mati kita di tangan Allah Tetapi Sebelum Kita Menyerah Kepada takdir Sebelum kita Menyerah kepada Kedanaan kadar Kita harus Berikhtiar Berusaha Semaksimal mungkin Para ulama Mengeluarkan fatwa Agar tidak sholat ke masjid Terlebih dahulu Tujuannya apa Untuk memutus Mata rantai Penyebaran virus ini Sebagai mana kita Malumi virus ini Penyebarnya Sangat-sangat cepat Melalui kontak Karena itu Pemerintah menganjurkan kita Agar menghindari kerumunan Menghindari tempat keramaian Dan salah satu tempat keramaian itu Adalah Masjid Jadi Kenapa kita Dituntut untuk Memutus Mata rantai Virus ini Karena Salah satu Tujuan seharinya adalah Untuk Menjaga nyawa Memelihara jiwa Atau memelihara nyawa Sebut dengan Hifzul nafs Hifzul nafs Memelihara jiwa Ini berdasarkan kepada Firman Allah SWT Walatulku Bi'aidikum ilat tahluka Janganlah kamu Bawa Kamu hantarkan dirimu Atau kamu jatuhkan dirimu Kedalam kebinasaan Kalau kita sudah tahu Di daerah tersebut Virus berjangkit Kemudian kita tahu Bahwa potensi penularan itu Sangat rentan di masjid Kita tetap datang juga ke masjid Berarti itu namanya kita Menjatuhkan diri kita Kepada kebinasaan Dengan bahasa yang gampang Berarti kita Sudah melakukan Bunuh diri Ma'asir al-muslimin Rahimahkumullah Kemudian kita bahas Pernyataannya mengatakan Bahwa Lebih baik kita mati Dalam keadaan berzikir Dan sholat Daripada tidak berjemaah Daripada tidak Beribadah sama sekali Ini juga Pernyataan yang keliru Fatwa ulama Bukan melarang kita Beribadah Tetapi hanya Memindahkan Tempat beribadah Untuk sementara waktu Yang biasanya di masjid Sekarang Di rumah Yang biasanya sholat jumat Sekarang diganti Dengan sholat zuhur Jadi bukan Tidak sholat sama sekali Sedangkan dalam islam itu Kita mengenal Apa yang disebut Dengan ruhsah Apa itu ruhsah Keringanan-keringanan Yang diberikan oleh Allah Kepada hambanya Dalam keadaan Darurat Atau Genting Jangankan ada Wabah penyakit Seperti ini Ketika kita melakukan Musafir Perjalanan Dalam keadaan musafir Kita tidak wajib Melaksanakan sholat jumat Apalagi Di saat ini adalah Virus Penularan virus Yang sangat Sangat Mengkhawatirkan Yang mengancam Nyawa ini Masih Al-Muslimin Rahimahkumullah Kemudian Kita bahas Hal yang mengatakan Bahwa Salat berjamaah itu Selalu dilakukan Nabi Nabi tidak pernah meninggalkan Salat berjamaah di masjid Itu benar Dalam keadaan Normal Tetapi Kalau kita kaji Hukum dari Salat berjamaah itu Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Sunnah mu'akad Ada yang mengatakan Fardu kifayah Sedangkan Memelihara jiwa Memelihara nyawa Itu adalah wajib Jadi Kaedahul Sulfiq mengatakan Dar'ul ma'fasid Muqaddamun Ala jalbi Masyali Menolak kemudaratan Mencegah kemudaratan Itu lebih diutamakan Dari mengambil Manfaat Salat berjamaah ke masjid Hukumnya Sunnah Atau Fardu kifayah Sedangkan Memelihara nyawa Hukumnya adalah Wajib Karena itu Walau ulama memutuskan bahwa Untuk sementara waktu Dalam keadaan darurat Kita dibolehkan Untuk sholat Di rumah Mengganti sholat Jumat dengan Sholat zuhur Di rumah terlebih dahulu Ma'asir al-muslimin Rahimah kumullah Kalau kita cermati Fatwa mu'i Untuk sholat di rumah Untuk tidak sholat Jumat terlebih dahulu Tidaklah berlaku secara umum Hanya pada daerah Yang sudah masuk Kedalam Zona merah Artinya di daerah tersebut Sudah dijangkiti oleh virus Jadi dikhawatirkan Virus itu akan Penularannya akan bertambah Sementara daerah-daerah Yang masih di daerah Zona hijau Atau daerah yang Masih aman Tidak mengapa Sholat Jumatnya diteruskan Di masjid Tidak mengapa Kita sholat berjamaah Di masjid Tetapi dengan catatan Tetap waspada Menjaga kebersihan Dengan membawa sajadah Sendiri ke masjid Kemudian juga Menjaga kebersihan Bagi yang batuk-batuk Bagi yang bersin Bagi yang flu Bagi yang merasakan Gejala-gejala yang tidak enak Maka tidak usah Ke masjid terlebih dahulu Jadi Bukalah dilarang Semuanya untuk sholat ke masjid Tetapi hanya Bagi daerah-daerah Yang sudah terpapar Virus ini Saudara-saudaraku Kau muslimin dan muslimat Rahimahkumullah Marilah kita Tekan ego kita Marilah kita Berpikir dengan bijak Bahwa Jika kita masih Bersikeras ke masjid Di daerah yang sudah terpapar Virus ini Kita pikirkan bahwa Bukan hanya diri kita Yang akan Mengalami korban Menjadi korban Tetapi jika kita Menjadi penyebab Virus ini Menular kepada orang lain Menyebabkan korban yang banyak Maka kita Telah termasuk Berbuat zalim Kepada orang lain Nanti di akhirat Kita akan diminta Pertanggung jawabannya Terhadap apa yang Kita lakukan di dunia ini Jadi jangan kita berpikir Kita mati Sudah pasti mati Saya tidak Belum tentu Kita mati Dalam keadaan baik Karena kita juga Sudah ikut Menyebarkan virus ini Kepada orang lain Jadi mari kita berpikir bijak Mari kita pikirkan Jangan hanya berpikir Kepada keselamatan diri kita sendiri Tapi kita pikirkan juga Bagaimana Masyarakat kita Ini bukan menyangkut Nyawa satu orang Tapi menyangkut Generasi Bangsa ini Kedepannya Kita berusaha sekarang Untuk menghindari Penyebaran virus ini Mencegah penyebaran virus ini Kita membantu Pemerintah berpartisipasi Ini sebagai bentuk kita Simpati kita Kepedulian kita Kepada generasi yang akan datang Kita berdoa semua Semoga Kita bisa Menanggulangi virus ini Kita bisa menghadapi Virus ini Dan insya Allah Kita berdoa kepada Allah Semoga virus ini Segera berlalu Mari kita kombinasikan Antara ikhtiar Kemudian kita berdoa kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Dan terakhir baru kita Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala La hawla Wala quwata Illa billahil anli al-azim Setelah sempurna ikhtiar Kita tawakal kepada Allah Apa yang terjadi Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih